Intro Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Insya Allah semuanya sehat-sehat semua. Sore ini, saya dan Abi Quresh Shihab, kita akan belajar di Shihab dan Shihab edisi Ramadan spesifik soal disiplin, Abi. Bagus. Kita mau belajar disiplin. Salah satu tuntunan agama juga ya, Abi, disiplin. Betul. Dan kenapa itu lekat? Apa yang diharapkan dari anjuran beragama dengan disiplin ini, Abi? Yang diharapkan itu banyak sekali. Yang terpenting diantaranya adalah manfaat. Tanpa disiplin, kita tidak dapat memperoleh manfaat. Dengan disiplin, terjadi ketertiban. Tanpa disiplin, terjadi kekacauan. Disiplin berkaitan dengan ketaatan. Mengikuti sistem yang mewajibkan Seseorang melakukan sesuatu Baik yang mewajibkan itu pihak lain yang berwenang Maupun yang mewajibkan diri sendiri Kita harus punya disiplin terhadap diri kita sendiri Disiplin bangun jam sekian Ke kantor jam sekian Disiplin mengatur rencana tanggal sekian Itu disiplin Disiplin ini tidak dikaitkan dengan suka atau tidak suka Maksudnya, Abi? Coba kita lihat Lampu lalu lintas Hanya lampu nih Tidak ada polisi di situ Saya ingin sampai di rumah Tapi Warna merah Saya boleh Saya mau cepat nih Saya sakit perut nih Bagaimana? Tidak boleh Disiplin Harus taat Terlepas dia suka atau tidak? Terlepas dia suka Pemimpin Agama berkata Taati dia selama tidak memerintahkan kepada yang melanggar perintah Tuhan Saya tidak suka pendapatnya salah nih buat saya Tidak Taat Selama tidak Selama tidak bertentangan dengan perintah Tuhan Itu disiplin Disiplin waktu Apa itu waktu? Kalau kita bicara disiplin waktu Waktu itu adalah masa yang disiapkan Untuk memulai sesuatu dan mengakhirinya Jangan mulai sebelum waktunya Jangan kerjakan setelah waktunya Disiplin lah Ini adalah longgar Salat Salat dohor dari jam 12 sampai jam 3 misalnya Jangan salat dohor jam 11 Disiplin dong Jangan salat dohor jam 4 Disiplin dong Ada waktu Itu agama Atur semuanya itu Supaya kita Supaya tertib hidup kita ini Tanpa ketertiban Terjadi kekacauan Dan kalau kekacauan Itu menimbulkan bencana Jadi ada amalan-amalan tertentu Atau Misalnya tadi Solat di waktunya Itu juga tuntunan agama Untuk kita berdisiplin Justru itu Disiplin Disiplin waktu Apalagi misalnya Tuntunan-tuntunan agama Yang terefleksi Dari bagaimana kita Apakah menjalankan ritual Kuasa ini Disiplin 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 kan Ada tuntunan-tuntunannya Buka jam sekian Jangan berkata Buka nanti jam 7 saja Ada imsat Jadi ada waktu-waktu Jangan berkata Agama berkata Haji di Mekah Jangan berkata Di Gunung A Atau Gunung B Itu disiplin Terhadap diri begitu Kita harus punya komitmen Terhadap diri kita Saya Niat Mau Melakukan kegiatan ini Dalam agama Istilahnya antara lain Nazar Saya bertekad Mau melakukan ini Wajib Itu kan Anda Sudah janji Terhadap diri Anda Disiplin Tegakkan itu Kalau tidak Tidak ada disiplin Suka hatinya Orang-orang Yang baik Berpengetahuan Itu Sedemikian Sedemikian Ketat Dia mengatur Rencananya Boleh jadi Setahun sebelumnya Dia sudah tentukan Tanggal sekian Saya mungkin Ada waktu-waktu Ini paling-paling Soal Waktu ini Kita disiplin Waktu ini Sangat Longgar Di undang rapat Jam sekian Datangnya jam sekian On the way On the way Alasannya selalu On the way Tapi selama kita di rumah aja Ini gak bisa on the way Iya Artinya Di toleransi sih Kalau lambat Yang wajar Ada di Satu negeri Tapi gak mau sebut Supaya tidak tersinggung Itu ada ungkapan Kita janji jam 11 Tunggu saya sampai jam 12 Kalau saya tidak datang jam 1 Kamu boleh berangkat jam 2 Ini gimana nih Dimana disiplinnya ini Jadi perhitungkan semuanya Mestinya sebelum janji Perhitungkan Oh perjalanan kesana sekian Macet sekian Sekian Jadi kalau lambat sedikit Itu Bisa telepon Bisa beritahu Dan ditoleransi Kalau lambat sedikit Tapi kalau terlalu lambat Karena itu di dalam Al-Quran Misalnya Allah Menyatakan begini Kalau kamu diundang Untuk makan Datanglah pada waktunya Jangan datang terlalu cepat Seakan-akan kamu nunggu Masaknya Makan Ada waktunya Kamu diundang Jam sekian Datang jam sekian Dan kalau sudah selesai Makan Silahkan pulang Jangan lagi ngobrol Ada waktu Untuk itu Itu disiplin waktu Disiplin gerak Disiplin Macam-macam Disiplin Menyangkut Waktu Penyelesaian studi Itu SMA 3 tahun Wakultas 4 tahun Disiplin Dan atur waktu Supaya selesai pada waktunya Itu disiplin Itu kuncinya Semoga kita semua bisa terus Berdisiplin Terima kasih ya Biku Terima kasih teman-teman Kita ketemu lagi besok Insya Allah Di Syihab dan Syihab edisi Ramadan Wassalamualaikum Wr. Wb